Sidoarjo, Jawa Timur, pasnya kembali jebolet tanggul, luberan lumpur panas Lapimdo mengalir kian deras. Demi kepastian penggantian, warga tetap bertahan meski permukimannya terendam. Minggu sore, aliran lumpur panas masih mengalir deras dan membuat pendangkalan di Kali Ketapak. Beberapa alat berat masih terus melakukan penguatan tanggul titik 73 Desa Kedung Bendo, Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo, Jawa Timur. Penguatan tanggul yang memiliki panjang 1,7 km diprioritaskan karena berbatasan langsung dengan Kali Ketapak. Sampai dengan hari ini material terus masuk, alat berat juga sudah siap di lokasi, baru maju mungkin sekitar 5 sampai 10 meter. Tapi ke depannya kalau ini bisa terus lancar, kami harapkan ada akselerasi sehingga tanggul akan lebih cepat terbangun. Pemukiman yang terletak di RT9 RW2 Desa Gempol, Sari, Kecamatan Tanggul Angin, kondisinya cukup memprihatinkan. Sebanyak 20 rumah terendam banjir. Warga memilih tetap bertahan sampai mendapat kepastian ganti rugi. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Muhammad Fahmi melaporkan untuk Kecamatan Tanggul Angin.